Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat TV Pendidikan Berjumpa lagi di channel TV Pendidikan Channel kesayangan kita semua Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga sahabat dan pemirsa semuanya Dalam keadaan sehat selalu Pada kesempatan kali ini Kita akan mengulas mengenai Kura-kura Brazil Kura-kura Brazil ini Sering kita menyebutnya dengan Red Ear Slido Kura-kura Brazil ini Sangat mudah kita jumpai Di sekitar kita Karena selain banyak orang Yang memelihara Sebagai hobi Kura-kura Brazil ini juga sangat mudah Untuk dipelihara Dan sudah banyak orang Yang telah membudidayakannya Apakah sahabat sudah tahu Bahwa kura-kura Brazil ini Merupakan salah satu jenis kura-kura Yang berasal dari daerah Amerika Serikat Kura-kura Brazil ini sahabat Penampakan tempurungnya Saat masih usia anakan Adalah berwarna hijau tua Kemudian saat beranjah dewasa Cangkang atau tempurung tersebut Berubah menjadi kecoklatan Dan saat usia dewasa Atau mendekati usia tua Cangkang atau tempurung Kura-kura Brazil ini Akan berubah menjadi berwarna Coklat kehitaman Usia kura-kura Brazil sendiri Didapat dari berbagai sumber Bisa sampai lebih dari 20 tahun Kura-kura Brazil juga sangat mudah Beradaptasi dengan lingkungan sekitar Oleh karena itu Banyak sekali yang memelihara Kura-kura Brazil sebagai Hewan peliharaan Kita bisa menggunakan Bob untuk tempat peliharaan Kura-kura Brazil Atau kandang kura-kura Brazil Tentu saja yang kita perlukan adalah Bob yang dapat menampung air Karena kura-kura Brazil ini adalah Salah satu jenis kura-kura air Atau sering kita menyebutnya Dengan kura-kura air tawar Jadi saat memelihara kura-kura Brazil Kita perlu menyiapkan area Untuk kura-kura Brazil Berenang di air Dan area untuk kura-kura Brazil Berjemur Atau melakukan aktivitas di daratan Kalaupun hanya menggunakan Sebuah box sebagai kandang Kita bisa menyiasati Dengan menjemur kura-kura Brazil Saat di pagi hari Kemudian kita kembalikan Kura-kura Brazil Ke box wadah peliharaan kita lagi Aktivitas berjemur Untuk kura-kura Brazil Sangat diperlukan Kura-kura Brazil sendiri Saat di alam liar Juga melakukan kegiatan Berjemur Di bawah sinar matahari Hal ini diperlukan Karena untuk menjaga Metabolisme tubuh Dari kura-kura Brazil sendiri Jadi aktivitas menjemur Kura-kura Brazil Sangat disarankan Dalam memelihara Kura-kura Brazil ini Untuk makanan Dari kura-kura Brazil ini Sangat mudah sekali Didapatkan Kita bisa Menggunakan Pelet Untuk makanan Kura-kura Brazil kita Apabila kita Tidak ingin Kerepotan Dalam memelihara Kura-kura Brazil kita Sesekali Kita bisa memberi Makanan berupa Ikan kecil Cacing Jentik-jentik nyamuk Sayuran Dan buah-buahan Kura-kura Brazil juga Senang Makan jangkrik Atau serangga Jadi kita juga bisa Memberi kura-kura Brazil kita Dengan serangga Atau jangkrik Mungkin Satu minggu sekali Atau Dua kali Itu sudah cukup Karena Apabila terlalu banyak Juga tidak baik Bagi kesehatan Kura-kura Brazil itu sendiri Banyak yang bilang Kura-kura Brazil Sulit untuk makan Menurut pengalaman Kura-kura Brazil Apabila Tidak mau makan Atau Mogok makan Sangat banyak Kemungkinan Yang terjadi Pertama Mungkin Kura-kura Brazil tersebut Masih dalam Kondisi stres Contohnya Apabila kita Baru membeli Kura-kura Brazil Apalagi masih Anakan Karena berubahnya Tempat tinggal Atau habitat baru Maka Kura-kura Brazil Juga membutuhkan Waktu Untuk mengenal Dan beradaptasi lagi Dengan kandang yang baru Hal ini pernah Saya alami Sendiri Saat membeli Kura-kura Brazil Anakan Pernah Satu sampai Dua hari Kura-kura Brazil Tidak mau makan Atau mogok makan Akibat kandang baru Dan suasana baru Barulah Di hari ketiga Kura-kura Brazil Saya beri Atau saya pancing Makan dengan Pakan cacing Kemudian Beraksur-aksur Pelet Akhirnya Kura-kura Brazil Mau makan Dan juga Nyaman Di kandang baru Salah satu Cara Untuk mengatasi Kura-kura Brazil Mogok makan Atau tidak Mau makan Lakah yang bisa Kita ambil Yaitu Kita ganti Makanan Yang kita berikan Misalnya Kita coba Beri Makanan Jentik-jentik Nyamuk Terlebih dahulu Atau Bisa juga Cacing Atau Budak Apabila Tetap Tidak mau makan Berarti Kura-kura Brazil Kita Sedang tidak Fit Alias Kurang sehat Yang perlu kita Lakukan Kita bisa Menambahkan Daun ketapang Atau Membeli Obat Untuk Kura-kura Brazil Kita Menggunakan daun ketapang Kita cukup Menaruhnya Kedalam Kandang Kura-kura Brazil Yaitu Pada Area Air Manfaat Daun ketapang Ini Sangat Banyak Sekali Selain Dapat Menetralkan PH Dalam Air Daun ketapang Juga Bermanfaat Untuk Membersihkan Tubuh Kura-kura Brazil Dari Bakteri Yang Merugikan Dan Apabila Kura-kura Brazil Kita Sakit Mata Kita Juga Bisa Menggunakan Daun ketapang Ini Untuk Mengobatinya Kita Juga Bisa Menambahkan Lampu Pada Kandang Kura-kura Brazil Kita Tujuannya Untuk Membuat Nyaman Kura-kura Brazil Kita Pemberian Lampu Sangat Disarankan Dalam Merawat Kura-kura Brazil Terutama Apabila Kita Merawat Kura-kura Brazil Saat Masih Usia Anakan Penggunaan Lampu Juga Bermanfaat Untuk Menghangatkan Tubuh Kura-kura Brazil Saat Di Malam Hari Kita Juga Boleh Menyalakan Lampu Pada Saat Malam Hari Dan Mematikannya Pada Saat Siang Hari Menurut Pengalaman Kura-kura Brazil Yang Kandangnya Kita Berikan Lampu Maka Kura-kura Brazil Tersebut Akan Lebih Aktif Dan Sehat Akan Lebih Aktif Dan Sehat Dibandingkan Saat Kita Memelihara Kura-kura Brazil Kita Tanpa Memberikan Lampu Atau Pencahayaan Untuk Penggantian Air Sendiri Kita Tidak Harus Dituntut Setiap Hari Mengganti Kondisi Air Dari Kandang Kura-kura Brazil Kita Namun Hal Ini Berbeda Saat Kita Memelihara Kura-kura Brazil Di Dalam Wadah Bob Kita Wajib Memperhatikan Kondisi Kebersihan Air Dalam Kandang Bob Jangan Sampai Kotor Karena Apabila Kondisi Air Kotor Dapat Menyebabkan Munculnya Bakteri Yang Mungkin Bisa Membuat Kura-kura Brazil Kita Sakit Salah Satu Contohnya Adalah Penyakit Jamur Yang Diakibatkan Karena Kotor Air Dalam Kandang Bisa Juga Dapat Mengakibatkan Sakit Mata Ataupun Sakit Pencernaan Pada Kura-kura Brazil Apabila Kita Memelihara Kura-kura Brazil Dalam Kolam Ataupun Akwarium Kegiatan Untuk Penggantian Air Ini Dapat Kita Minimalisir Karena Kolam Ataupun Akwarium Terdapat Filter Air Yang Dapat Membantu Membersihkan Kotoran Dalam Air Terima 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 kasih.